Kita wali seputar ban uraya malam dengan informasi pertama. Pemirsa cuaca buruk berdampak terhadap produktivitas tanaman cabai di Kabupaten Cianjur. Meski harganya naik di tingkat petani, namun banyaknya cabai yang busuk membuat hasil panen terus menurun hingga 50%. Akibatnya harga cabai di pasar kini tembus Rp90.000 per kilogram. Cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman cabai tidak tumbuh secara maksimal. Terlebih serangan hama membuat tanaman cabai ini rusak hingga tak sedikit cabai yang busuk. Seperti yang terjadi pada petani cabai, cabai di kampung Pasir Cina Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Meski harga komoditi cabai, khususnya cabai rawit merah mengalami kenaikan di tingkat petani, namun hasil panen yang terus menurun membuat mereka rugi. Sementara akibat pasokan yang berkurang membuat harga jual cabai rawit merah di pasaran melambung tinggi. Seperti yang kita lihat ini, ya kena hujan terus-terusan, ya kena angin, pada ini seperti ini, daunnya rontok, terus layu juga, karena mungkin akarnya terganggu ya. Terus di samping itu yang sangat ditakutkan oleh para petani cabai itu antraknos atau patek, ya seperti ini. Satu hari sebelum tahun baru. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Ini apa aja yang naik? Untuk cabai sendiri? Kalau dari cabai, sempir naik semuanya. Saat ini harga di tingkat petani mengalami kenaikan di kisaran 35 sampai 40 ribu rupiah per kilogram. Sementara di pasaran, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur masih bertahan di angka 90 ribu rupiah per kilogram. Dari harga normal kisaran 35 sampai 40 ribu rupiah per kilogram.